Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menerima anugerah kenaikan pangkat istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan dari Presiden Joko Widodo. Penyempatan tanda kepangkatan dilakukan secara langsung oleh Presiden kepada Purnawirawan Jenderal Bintang III tersebut di Markas Besar TNI di Celangkap, Jakarta Timur pada Rabu 28 Februari. Usai penganugerahan, Presiden mengungkapkan alasan mengapa Prabowo layak mendapatkan pangkat istimewa tersebut. Menurut Jokowi, karena mantan Komandan Jenderal Kopassus itu telah menerima anugerah Bintang Yudha Dharma Utama pada tahun 2022 dan dianggap berjasa di bidang pertahanan serta mampu memberikan kontribusi besar bagi kemajuan TNI. Kemudian Panglima TNI mengusulkan agar Pak Prabowo diberikan pengangkatan dan kenaikan pangkat secara istimewa. Jadi semuanya memang berangkat dari bawah. Berdasarkan usulan Panglima TNI, saya menyetujui untuk memberikan kenaikan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan. Pangkat Jenderal Kehormatan Prabowo telah ditetapkan melalui Keputusan Presiden No. 13 Garis Miring TNI Garis Miring tahun 2024 tentang penganugerahan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan. Kepres itu ditanda tangani oleh Presiden Jokowi Dodo pada 21 Februari 2024. Selain Prabowo, Purnawirawan TNI yang juga menerima gelar Jenderal TNI Kehormatan antara lain Luhut Bin Sarpanjaitan dan Susilo Bambang Yudhoyono. Dari Jakarta Afra Augusti, Yogi Rahman, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih.